Halo semuanya, perkenalkan aku Gadis Maretsa Tamararatu, selamat datang di podcast Budayaan. Kali ini aku bakal bahas salah satu unsur kebudayaan yang ada di Jawa, pastinya udah gak asing lagi buat kalian. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, akan lebih baik kalau kita kenalan dulu sama yang namanya kebudayaan. Menurut Kuncara Ningrat, kebudayaan adalah seluruh perilaku manusia serta hasil yang diperoleh melalui berbagai proses serta seluruh sistematis dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Seloh Sumardyan dan Sulaiman Sumardi, mengartikan bahwa kebudayaan adalah seluruh hasil karya, rasa, serta cipta dari masyarakat. Jadi, kebudayaan adalah seluruh perilaku dan kebiasaan manusia yang menghasilkan karya, kesenian, hukum, dan adat-pistiadat sehingga tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan atau kelompok masyarakat. Mengenai kebudayaan, terdapat tujuh unsur kebudayaan, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi atau mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah kesenian Jawa. Kesenian tersebut adalah tembang mocopat. Yap, tembang mocopat, siapa sih yang gak tahu? Tembang mocopat ini merupakan karya sastra tradisional Jawa berbentuk puisi yang dilakukan. Mocopat memiliki arti mocopapat-papat atau membaca empat-empat. Terdapat 11 tembang mocopat, yaitu maskumambang, mijil, sinom, kinanti, asmorondono, gambuh, dandanggulo, durmo, pangkur, megratroh, dan pocung. Tembang mocopat ini menggambarkan perjalanan manusia yang dimulai dari kandungan hingga akhir hidupnya. Sekarang kita bahas satu persatu makna tiap tembangnya. Yang pertama adalah tembang maskumambang. Tembang maskumambang menceritakan tahap awal perjalanan hidup manusia yang melembangkan anak yang masih dalam kandungan seorang ibu. Yang selanjutnya adalah tembang mijil. Berasal dari kata wijil yang artinya keluar. Tembang ini bermakna saat anak keluar atau terlahir di dunia. Yang ketiga adalah tembang sinom. Sinom berarti muda. Tembang ini berkisah masa muda yang penuh harapan dan cita-cita serta memberi nasihat dan rasa persahabatan. Selanjutnya adalah tembang kinanti. Berasal dari kanti, tuntun atau bimbing yang artinya membutuhkan bimbingan atau tuntunan. Tembang asmorondono berasal dari asmoro dan dahono atau api yang dapat diartikan sebagai api asmara. Selanjutnya ada tembang gambuh. Gambuh memiliki makna cocok atau jodoh. Tembang ini menceritakan ketika manusia menemukan pasangan hidupnya dan ingin melangsungkan pernikahan. Selanjutnya ada tembang dan nangguloh. Tembang ini menggambarkan kehidupan manusia dalam berumah tangga serta mendambakan kebahagiaan. Tembang durmu. Tembang ini menunjukkan watak-watak manusia seperti sombong, angkuh, serakah, mudah emosi, hawa nafsu besar, dan semena-mena. Tembang ini berisi nasihat agar berhati-hati dalam meniti kehidupan agar tidak meleceng dari tata kerama. Selanjutnya ada tembang pangkur. Disamakan dengan kata mungkur yang berarti udur diri. Tembang ini memberikan gambaran bahwa manusia dalam tahap ini sudah lemah dan tidak sekuat ketika masih muda dan mulai menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Kemudian ada tembang megat roh. Berasal dari kata megat, pisah atau putus, dan roh yang berarti nyawa. Yang artinya berpisahnya roh dari tubuh. Tembang ini berpisah ketika manusia yang mengalami kematian. Dan yang terakhir ada tembang pocong. Pocong atau pocong digambarkan sebagai orang yang sudah meninggal, yang dibungkus dengan kain kafan, dan berada dalam tahap akhir kehidupan. Selanjutnya adalah fungsi tembang mojopat dalam masyarakat. Yang pertama adalah sebagai hiburan. Di beberapa daerah, tembang mojopat menjadi pertunjukan pentas seni dan dijadikan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat sekitar. Yang kedua sebagai estetika. Dalam tembang mojopat, estetika ini berupa keindahan tuturan tulis dan lisat, merangkai kata-kata indah untuk dibaca dan didengar. Kemudian yang ketiga sebagai media pendidikan. Tembang mojopat ini bercerita tentang fase kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal. Tentu di dalamnya terdapat nasehat. Selain itu, tembang mojopat juga masih menjadi mata pelajaran muatan lokal di sekolah, terutama di daerah Jawa. Dan yang terakhir sebagai pementasan tradisional. Mocopat biasanya digunakan untuk mengiringi gending gamelan Jawa, seperti misalnya dalam pementasan puyon-puyon, wayang, ketoprak, dan lainnya. Itu tadi bahasan mengenai tembang mojopat. Untuk kalian yang berasal dari Jawa, tentunya jadi semakin tahu dan paham soal makna dalam tembang mojopat. Karena tidak hanya sekedar dinyanyikan saja. Ini merupakan pembelajaran dan hal yang baru untuk kalian yang berasal dari luar pulau Jawa. Nah, sekian dulu episode podcast budaya kali ini. Jangan lewatkan podcast-podcast lainnya. Terima kasih.